Selamat malam, teman-teman media semua, kali ini dalam sesi Jumpa Fest, pemain baru PSIS di baru musim kompetisi BR 31 2022-2023, jadi Lutfi Kamal sudah hadir bersama si Lutfi Kamal, mungkin maksudnya, komentarnya terkait peremputan Lutfi Kamal. Terima kasih, Mas Altin. Yang saya hormati teman-teman media, dan juga Lutfi, selamat datang. Malam ini, hari yang berbahagia, ini pemain yang kita tunggu-tunggu dari kemarin, yang konon rumornya ke sana kemarin, sampai kemana-mana ya Lutfi ya. Tapi sebenarnya Lutfi ini tidak kemana-mana, sudah lama Lutfi sepakat dengan BASIA Semarang, setelah kemarin selesai kontrak dengan Barito, Lutfi sudah komitmen dengan kita untuk berkabung dengan BASIA Semarang. Lutfi ini, kita rekrut berdasarkan rekomendasi dari tim pelatih, cukup lama kita memang mencari ataupun berusaha untuk merekrut Lutfi, karena posisi Lutfi adalah gelandang bertahan, nomor 6 dan nomor 8. Ini kalau di Indonesia cukup sulit dicari, apalagi pemain-pemain gelandang-gelandang yang punya pengalaman. Seperti kita ketuahui, teman-teman ketahui juga, kita juga punya andalan di sana, tapi semua pemain kita itu di dalam posisi cederah. Ya, ada si Axel, lalu Eka Febri, ya kan masih belum kembali, masih cederah. Terus, dulu kita punya pinggi, ya posisinya ini. Jadi, kedatangan Lutfi ini, harapkan kita bisa menutup kekurangan BASIA kemarin di putaran pertama, yaitu kekurangan breaker atau kekurangan pemain posisi gelandang bertahan. Nah, Alhamdulillah, Lutfi sepakat dengan BASIA Semarang, kita kontrak untuk satu setengah musim, setengah musim sekarang ditambah satu musim ke depan. Dan harapan saya Lutfi nanti kerasan di sini, ya terus bisa kita lanjutkan untuk bekerjasama di masa-masa mendatang. Mungkin itu, ya dari saya, saya persilahkan langsung Lutfi, gimana? Mungkin Mas Alvin tanya dulu sama Lutfi biar tahu. Ya, Mbak Lutfi sendiri, gimana nih setelah gabung ke BASIA itu, kayak gimana Lutfi dan apa sih target yang mencapai Lutfi setelah gabung bersama BASIA? Ya, Alhamdulillah ya saya bisa bergabung di sini, senang rasanya, maaf bangga bisa bergabung di sini. Semoga di sini saya bisa memberikan yang terbaik, menjadi bisa berkembang di sini secara tim dan individu. Saya akan memberikan yang terbaik dan bekerja keras, agar mendapatkan hasil yang terbaik di sisa pertandingan. Mas Aja, rekan-rekan media, tanya untuk ke BASIA atau ke Lutfi? Mas Aja, Mbak Lutfi, kenapa mengambil Lutfi? Kan banyak pemain yang misalnya sudah matang, umurnya sudah nilai, ini kan dari kemarin BASIA ini pemain sudah terus nih? Apa ini tujuannya? Sebenarnya, kita ambil Lutfi itu memang seperti Pak Jendingan sampaikan, kenapa BASIA selalu ngambil pemain muda? Sebenarnya bukan sekarang, dari kemarin-kemarin, begitu kita masuk Liga 1, kita selalu prioritaskan anak-anak muda. Pertama kali kita rekrut pada saat itu adalah Sertia David Malona. Itu sama sama Lutfi, posisinya masih muda, masih punya waktu lama di cebak bola. Kita ambil pemain muda karena kita ingin mengembangkan potensi Lutfi ini ke kemampuan terbaiknya. Lutfi masih bisa berkembang, anak-anak muda ini masih bisa berkembang. Keuntungan yang kedua adalah, kenapa kita pemain muda, itu punya tenaga lebih untuk bertarung dan punya semangat lebih untuk fokus menjalani sepak bola profesional di Liga 1. Itu merupakan pertimbangan-pertimbangan kenapa kita selalu mengambil pemain muda. Padahal pemain muda ini justru nggak murah, justru lebih mahal daripada pemain yang lebih senior. Tapi kita mengumpulkan pemain muda karena tadi kelebihan-kelebihannya ada. Mereka lebih semangat, lebih punya tenaga, dan masih bisa mengembangkan kemampuan terbaiknya. Seperti teman-teman perhatikan, pemain-pemain muda kita dari hari ke hari selalu meningkat kemampuannya. Nah, ini yang akan kita pecar di sana. Gitu, Pak. Ya, kan? Yang lain? Yang lain? Ya. Bukan, Pak. Lutfi, Pak. Sebelum memutuskan deal dengan PSIS, apakah ada pertimbangan masalah ada masukan dari pihak lain, ya rekan, apa-apa yang berbunuh ke PSIS? Terus, ada nggak sebenarnya tim lain yang mengindah dari PSIS, Pak. Ya, sebenarnya banyak pertimbangan juga sih pemilih di sini. Tapi karena Pak Yoyo serius sekali sama saya, jadi banyak pertimbangan juga. Faktor lain juga banyak kenal juga sama teman-teman yang lain di sini. Berita aja sih. Terima kasih. Terima kasih.